Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Pengertian Haji Haji dalam bahasa Arab artinya menyengaja atau menuju Sedangkan menurut istilah Haji adalah mendatangi Baitullah atau Ka'bah Untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu Dan dilaksanakan pada waktu tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan Dan semata-mata untuk mendapat ridha Allah SWT Para ulama sepakat Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah Mendirikan sholat Menunaikan zakat Berpuasa di bulan Ramadan Dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu Hadis Riwayat Muslim Syarat wajib haji atau umroh Syarat-syarat yang wajib terpenuhi Baik dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh diantaranya sebagai berikut 1. Muslim 2. Balik 3. Berakal 4. Merdeka atau bukan hamba sahaya 5. Memiliki kemampuan baik fisik maupun harta dan keamanan dalam perjalanan Rukun haji Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan di dalam ibadah haji Sehingga jika tidak dilakukan hajinya tidak sah Hal-hal yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut 1. Ikhrom Yaitu niat untuk melaksanakan rangkaian ibadah atau manasik haji 2. Hukuf di Arofah Yaitu berada di Arofah pada tanggal 9 Zulhijjah antara waktu zuhur hingga menjelang terbenam matahari 3. Tawaf Ifadah Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran setelah hukuf di Arofah dan melempar jumroh di Mina 4. Sai Yaitu berjalan atau berlari kecil di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali Dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali lagi Wajib haji Wajib haji adalah amalan yang harus dilakukan dalam rangkaian ibadah haji Sehingga jika ditinggalkan ibadah hajinya tetap sah Tetapi harus membayar dam atau denda Yang pertama Ihrom dari Mikot Mikot artinya batas waktu dan tempat untuk pelaksanaan ibadah haji Yang kedua Mabit atau bermalam di Musdalifah Cukup dengan berada beberapa saat di Musdalifah setelah melewati tengah malam Yang ketiga Melempar Jumroh Yaitu melempar Jumroh Kubroh pada tanggal 10 Serta melempar Jumroh Kubroh Wusto dan Sugroh pada hari Tashrik Yaitu tanggal 11, 12, 13, Zulhijjah Yang keempat Tahalul Yaitu mencukur atau memendekkan rambut kepala Yang kelima Mabit atau bermalam di Mina pada hari-hari Tashrik Yang keenam Toaf Wadah Yaitu toaf perpisahan ketika akan meninggalkan kota Mekah setelah selesai rangkaian ibadah haji Selanjutnya apa ya perbedaan antara wajib haji dengan rukun haji? Perbedaan antara wajib haji dengan rukun haji adalah Jika seseorang meninggalkan salah satu dari rukun haji Ibadah hajinya tidak sah dan harus mengulang pada tahun berikutnya Sementara jika meninggalkan salah satu dari wajib haji Ibadah hajinya tetap sah tetapi harus membayar dam atau denda Untuk tata cara ibadah haji Anak-anak bisa baca buku PAI halaman 46-47 Selanjutnya umroh Umroh dalam bahasa Arab artinya berziarah Sedangkan menurut istilah umroh artinya berkunjung ke Baitullah Untuk melaksanakan toaf, sa'i dan tahalul dengan tata cara tertentu Umroh bisa merupakan rangkaian yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji Bisa juga merupakan ibadah tersendiri yang dapat dilaksanakan setiap waktu Baik pada saat musim haji atau di luar musim haji Untuk syarat ibadah umroh sama dengan syarat ibadah haji Jadi seperti yang sudah usaja jelaskan sebelumnya ya Dilanjut Rukun umroh Rukun umroh ini ada tiga Yang pertama ikhrom Yang kedua toaf Yang ketiga sa'i antara syafa dan marwah Kemudian wajib umroh ada dua Yaitu yang pertama berikhrom dari mikot yang sudah ditentukan Sambil melafalkan niat Yang kedua tahalul dengan mencukur rambut kepala atau memotong helai rambut Selanjutnya untuk mengetahui tata cara pelaksana ibadah umroh Anak-anak bisa buka buku paket PHI halaman 48 sampai 50 Perlu diketahui Ibadah haji mengajak kita untuk merenungkan persamaan manusia di hadapan Allah Perhatikanlah Semua jamaah haji harus menjalani rangkaian ibadah yang sama Dan dengan pakaian yang sama bagi laki-laki Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin Arab dan bukan Arab Tidak mengenakan tutup kepala dan sebagainya Jadi ibadah haji mengajarkan kita untuk tidak sombong Sebaliknya kita dilatih untuk bersikap rendah hati Tidak menilai diri sendiri dan orang lain Karena kemuliaan manusia di sisi Allah Semata-mata didasarkan oleh penilaian Allah atas ketakwaannya Demikian pembelajaran kita hari ini Terima kasih ya anak-anak atas perhatian dan kerjasamanya Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai jumpa di pembelajaran PAI selanjutnya Kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!